Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya di video kali ini kita akan membahas tentang membuat surat dinas atau surat resmi dengan menggunakan Microsoft Office Word Oke langsung saja ya pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Office Wordnya dengan mengklik dua kali lalu pilih blank dokumen nah kemudian kita atur dulu margin nya dengan klik layout klik page setup ke margin misalkan disini saya akan menggunakan batas atas bawah kiri dan kanannya itu 2 cm Hai nah kemudian kita atur kertasnya sekarang kertas yang akan saya gunakan adalah kertas F4 disini biasanya tidak ada ukuran kertas F4 maka kita harus menggunakan custom size Width nya ini atau lebarnya 21 cm lalu panjangnya 33 cm untuk ukuran kertas F4 kemudian klik Oke kita lanjutkan dengan membuat kopsurat di dalam kopsurat itu minimalnya Hai ada empat hal yang pertama adalah nama instansi atau perusahaan lalu alamat instansi kontak instansi nomor telepon email web dan sebagainya lalu logo instansi kita mulai misalkan instansi saya adalah PT Oke selanjutnya tadi kita lupa untuk mengatur jenis hurufnya kita blok dulu ke home Nah jenis huruf yang biasa digunakan untuk surat resmi atau surat dinas adalah times new roman ukurannya 12 kecuali untuk nama instansi ini boleh lebih besar dan biasanya dicetak tebal dengan klik bold lalu ukurannya misalnya saya akan menggunakan nomor ukuran 16 kemudian kita ketengahkan bisa dengan mengklik ini center atau CTRL eh kemudian kita atur Hai spasinya misalkan yang akan saya gunakan adalah single dengan after 6 Oke langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan logo bisa dengan copy paste ke word atau dengan cara insert Oke kita akan menggunakan cara insert misalnya klik insert lalu pilih pictures Hai pilih logonya misalkan saya akan menggunakan yang ini klik 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 kemudian pilih ini di teks wrapping klik 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 Pilih di front of Teks kemudian kita atur posisi logonya Hai kalau lalu juga atur ukuran logonya kemudian kita buat garis dengan klik insert klik shapes pilih garis yang lurus dan polos tidak ada tanda panahnya kemudian disejajarkan dengan margin dikira-kira dulu saja supaya garis yang kita buat ini lurus kita sambil menekan tombol shift lalu ditarik, di drag kemudian tebalkan garis bisa disini weight lalu pilih jenis ketebalannya misalkan 3 pt lalu pilih juga warnanya lalu kita geser ke atas apabila garisnya dirasa kurang panjang ke kiri atau ke kanan kita perbesar saja atau perpanjang saja tarik apabila sudah muncul garis warna hijau seperti ini berarti ini sudah sampai atau sejajar dengan margin sebelah kiri begitu pun dengan yang kanan nah sip oke ini cara membuat kop surat selamat menikmati